Presiden Jokowi-Dodo secara resmi meluncurkan transportasi ramah lingkungan di kawasan Ibu Kata Nusantara atau IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis 21 Desember 2023. Presiden menilai peluncuran transportasi tersebut akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di IKN. Peluncuran transportasi ramah lingkungan ini akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di Ibu Kata Nusantara. Memang konsepnya sejak awal Ibu Kata Nusantara adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, gedungnya hijau, transportasinya hijau, listriknya hijau, energi hijau, semuanya harus hijau. Dan investasi yang ditanamkan oleh Bluebird Group akan digunakan untuk pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Pengadaan bus rapid transit listrik untuk mendukung layanan perkotaan taksi listrik, mobil rental listrik, serta bus jurusan dari balik papan ke IKN. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan apresiasi atas komitmen Bluebird Group dalam mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan di IKN. Menurut Presiden, inisiatif ini merupakan satu langkah maju untuk menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Selain transportasi ramah lingkungan, Presiden Jokowi Dodo juga menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan tinggi di kawasan Ibu Kata Nusantara. Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada kesempatan ini, Presiden turut mengapresiasi langkah Universitas Gunadharma membangun gedung 2 kampus Nusantara yang dibangun di wilayah penyangga IKN. Presiden pun menyambut baik pembangunan gedung yang nantinya akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Selain itu, Presiden juga menilai bahwa Universitas Gunadharma merupakan salah satu universitas besar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak yaitu mencapai 42 ribu mahasiswa dan akan terus bertambah di kampus Nusantara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi Dodo juga membagi-bagikan sepeda bagi hadirin yang dapat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi Dodo. Aku selalu di atas Presiden, aku selalu di atas Menteri, tapi aku tidak punya jabatan. Siapa aku? Disini, disini, maju. Lari, lari. Dikenakan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Bintang Parlindungan. Raja Bintang. Panggilannya Raja aja. Raja, saya ulang lagi ya. Aku selalu di atas Presiden, aku selalu di atas Menteri, tapi aku tidak punya jabatan. Siapa aku? Peci, Pak. 仲. Baik. 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 Terima kasih.